Sisi yang dikasih Tuhan, shalom, selamat pagi, saya percaya pagi ini ada sukacita diantara kita, amin. Mari kita menyembah Tuhan dengan rasa syukur, sebab ada mujizat di dalam kita bersyukur, haleluya. Tanggap Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang panjang untuk mendengar seruan hatiku. Tanggap Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang panjang untuk mendengar seruan hatiku. Tunggap Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Ku menang bersamamu Oh hallelujah Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidupku Hingga yang tak kurang tajam Untuk mendengar seruan hatiku Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidupku Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk mendengar seruan hatiku Ada pujisan dalam bersyukur Besang tempat berlindungan ku Tuhan Hingga yang tak kurang panjang Ada pujisan Ada pujisan Dalam bersyukur Tentang-tentang Perlindungan ku Tuhan Tentang-tentang 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 Tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidupku Delinganya tak kurang panjang Untuk mendengar seruan hatiku Ada kunci dan dalam kesulurku Tuhan tempat berlindung aku Tuhan Tidak ku tetap ketuh dalamku pernah Ku pernah ada kunci dan dalam kesulurku Tuhan tempat berlindung aku Tuhan Tidak ku tetap ketuh dalamku Pernah, pernah Ada kunci dan dalam kesulurku Mari Jumaat saya undang untuk bangkit berdiri Sekali lagi nyatakan Ada kunci dan dalam kesulurku Tidak ku tetap ketuh dalamku Tidak ku tetap ketuh dalamku Tentang-tentang perlindungan ku Tuhan Ingat ku tetap teguh dalam ku Ku menang, ku menang Ada pujisan dalam ku suku Tentang tempat perlindungan ku Tuhan Ingat ku tetap teguh dalam ku Ku menang, ku menang Ku menang bersama-Mu Bersama-Mu Tuhan Selalu ada pujisan Ada sukacita Harapan-harapan Terima kasih Lagi suara kata Tentang-tentang Haleluya 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 Di dalam namamu Ada pengharapan Di dalam namamu Ada sukacita Ada pengharapan Ada pemulihan Di dalam namamu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tanganmu yang selalu menolong hidup kami Tuhan Tidak pernah terlambat Tuhan Kau yang setia Untuk kami semua Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah penyembahan kami pagi hari ini Tuhan Berkenan di hatimu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami berikan sukacita Kami hanya untukmu Tuhan Semua yang siap untuk bersuka Bagi nama Tuhan Mari katakan Amin Haleluya Terima kasih Tuhan Katakan Walau ku tak dapat Semua yang siap untuk menolong hidup kami Tuhan Sebuah rencantemu Tuhan Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Bahwa kita diperhamba oleh dosa dan lebih ditegaskan lagi di dalam kitab Rasul Paulus. Bukan hanya ditegaskan tapi Rasul Paulus memberikan kepada kita solusi bahwa sesungguhnya kita ini hamba dosa. Nah kalau hamba dosa yang menjadi bos atas kita adalah dosa, yang mendrive kehidupan kita adalah dosa. Maka solusi dari itu adalah kemerdekaan. Maka setiap kali kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang kesekian kalinya. Setiap tanggal 17 kita ingat bahwa bangsa kita merdeka tapi kita juga diingatkan bahwa ada yang namanya kemerdekaan rohani di dalam orang-orang Kristen itu. Dalam ajaran kehidupan kekristenan kita tidak hanya dibebaskan dari perbudakan yang bersifat literal. Tapi kita juga dibebaskan dari perbudakan-perbudakan yang menjadi penjajah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan berbicara mengenai dua hal yang menjadi area di mana kita diperbudak. Bagian yang pertama saudara adalah area pikiran dan bagian yang kedua adalah area hati. Di dua area ini kita seringkali menjadi budak dari sesuatu. Sehingga akhirnya kita walaupun bangsa kita sudah merdeka tapi kita sebagai orang Kristen kehilangan kemerdekaan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan disitu dia berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya bukan hanya sebuah statement oh merdeka yes tapi kita sudah mengalami itu atau tidak. Sungguh-sungguh dan rupanya Rasul Paulus di dalam kalimat itu disitu digunakan merdeka disitu digunakan dari terjemahkan dari bahasa Yunani yang artinya liberty. Artinya kita memang sungguh-sungguh dan memperjuangkan agar kita semua menjadi orang yang liberty. Ada yang bernama libertina jemata mana disini? Nggak ada. Liberty. Nanti kalau Anda punya anak kasih nama liberty. Makanya ada satu patung yang terkenal menjadi ikon di Amerika itu kan. Patung liberty. Tanda bahwa merdeka-merdeka. Dari Perancis ya. Tanda bahwa mereka sudah mendapat anugerah kemerdekaan. Nah salib itu adalah tanda bahwa kita sudah liberty. Tapi apakah kita memperjuangkan secara sungguh-sungguh? Ini persoalan yang berbeda. Kita masih berada di dalam area dua itu saudara. Area pikiran dan area hati. Mari kita lihat yang pertama. Bahwa kita harus mengalami kemerdekaan pertama-tama di dalam area pikiran kita. Pikiran itu adalah medan pertempuran. Dan pertempuran pertama yang harus kita hadapi untuk kita bisa liberty adalah pikiran kotor. Betul ya? Pernahkah Anda berpikiran jorok dan kotor? Piktor. Orang kalau punya pikiran kotor. Apapun yang dilihatnya selalu dalam perspektif yang kotor. Cabul, cabul. Apapun. Dia lihat ada perempuan yang sudah berpakaian rapi di situ kalau dia laki-laki. Dia membayangkan ada apa di balik tubuh itu. Sebaliknya, demikian juga perempuan ketika dia melihat laki-laki yang rapi dia akan membayangkan seandainya dia buka kancing bajunya, saya akan melihat one pack. Bukan six pack. Jadi ini adalah imajinasi, saudara. Cara setan menghancurkan kehidupan kita hari-hari ini adalah dengan menginjeksi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif seperti ini. Karena itu sebenarnya adalah spirit kecabulan yang diinjeksi di dalam pikiran kita. Mengapa iklan itu suka diulang-ulang? Tahu kenapa iklan suka diulang-ulang? Supaya masuk di dalam pikiran. Pertama-tama informasi itu masuk di sini. Saya lupa istilah teknisnya apa. Tapi kalau diulang-ulang, dia tidak lagi hanya menganggap itu sebagai informasi sementara, dia akan ubah itu menjadi informasi yang tetap disimpan di repository di sini. Jadi mumpung, saudara, kalau sudah disimpan di sini, mau ditengking dalam nama Yesus, mau didoain, mau pelepasan di gereja, tidak ada gunanya. Maka kita harus hati-hati. Itulah sebabnya kita hati-hati dengan yang namanya tayangan-tayangan pornografi, segala hal yang bisa menginduksi. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki eros di dalam dirinya. Nafsu. Pada dasarnya seperti itu. Tidak ada manusia yang tidak punya nafsu. Nafsu seksual maksud saya. Tapi kita harus kelola itu dengan baik. Makanya kalau Anda sering nonton sesuatu, nge-flash, plus diulang, itu akhirnya menjadi informasi yang pertama disimpan sebagai sesuatu yang sementara, karena sering terulang, sering Anda saksikan, maka itu menjadi informasi yang menetap dan menjadi bagian dari pikiranmu. Makanya, saudara, sudah suasana kudus, suasana hadirat Tuhan hadir, datang, orang seperti itu tidak akan pernah bisa merasakannya. Karena yang ada di pikirannya, pikiran kotor terus. Coba lihat wajah kiri kenangmu, itu pikiran kotor enggak? Pikiran kotor. Dan itu susah loh, saudara. Abuna sebagai gembala seringkali menerima counseling mengenai ini. Abuna, aku baru saja ada-ada loh suami, datang sama abunamu nih. Kami datang, bukan jemaat abunam, bukan jemaat kita. Datang pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi berantem sama suami saya? Kenapa? Karena abunam tadi malam, abunam gini abunam, suami saya tadi malam mau mengajak berhubungannya. Wajar dong bu. Kan istrinya. Tapi dia ngajak aneh-aneh, ingat seperti yang blue film-blue film yang dia tonton. Yang saya, dasar saya masih muda kan, saya tanya. Yang kayak apa sih? Dia cerita semua. Aduh, saya panggil suaminya. Eh, dari mana ide ini? Menjadi informasi yang tetap. Menjadi informasi yang tetap. Suatu kali di sebuah kota, abunam lagi pujian penyembahan saudara, tiba-tiba ada orang dapur, tukang masa yang dipanggil untuk masa untuk acara KKR itu. Di dapur, tiba-tiba keluar dengan baju dapurnya. Oh dia masak kok di belakang kok. Outsourcing. Keluar, dia tiba-tiba masuk dalam ruang ibadat dan dia nari. Dan ntarianya. Oh. Saya mulungo. Oh Tuhan, ini sesuatu ada apa ini? Dia menari. Dengan begitu sensualnya. Saya bilang biarkan, 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 biarkan. Setelah itu acara selesai dipanggil. Dia membiarkan kehidupannya. Dan hari itu puji Tuhan, dia dimenangkan. Jadi hati-hati dengan pikiran kotor. Anda akan diperbudak. Yang baik, Anda akan tetap lihat jadi kotor. Pikiran kotor. Harus hati-hati loh itu saudara. Kalau sesuatu, sesuatu yang kotor-kotor. Anda-anda suka yang kotor gak sih? Gak mau tuh ya. Kakimu kotor, Anda cuci. Tanganmu kotor, Anda cuci. Bajumu kotor, Anda cuci. Lah kenapa? Pikiran kotor, Anda tidak cuci. Di gereja kita ini ada, saya punya filter. Untuk ngecek. Tapi saya belum bisa menemukan siapa yang lagi pakai. Hanya udah ada, ada yang buka ini. Saya sudah tahu di tipikal apa, di setiap ibadah apa. Jadi hati-hati, ini serangan gelap yang sangat masif dalam kehidupan kekristenan. Sebab kalau Anda memiliki pikiran yang kotor, maka perilaku menjadi perilaku yang kotor. 80% di dalam sebuah jurnal melaporkan bahwa pemerkosa itu dimulai dari kebiasaan berpikir kotor pelakunya. Dan itu membuat kita dipermudah, saudara. Jadi nagih. Tahu yang namanya ketagihan itu ya? Pingin lagi. Dan ketagihan itu bukan hanya sekedar pingin lagi. Intensitasnya akan meningkat. Makin naik. Sehingga Anda menjadi kompromi. Hati-hati terhadap pikiran kotor. Kita harus merdeka untuk itu. Yang kedua, di dalam pikiran kita selain area pikiran kotor, ada yang disebut dengan pikiran jahat. Anda tahu pikiran jahat, saudara? Apa yang dipikirkan orang ini adalah jahat melulu. Jadi ketika dia berjumpa dengan seorang teman, ketika dia melihat sesuatu, yang ada di sini bukan rasa syukur, yang ada di dalam pikirannya bukan bagaimana caranya supaya aku juga bisa melihat keberhasilan itu dan mengalaminya. Bukan. Tapi yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana caranya menghancurkan keberhasilan orang lain. Bagaimana caranya merusak hubungan orang lain. Bagaimana caranya menyeret orang lain untuk ikut menjadi berdosa bersama-sama dengan dia. ini pikiran jahat. Dan kita tidak akan pernah bisa tahu apakah seseorang jahat atau tidak karena kita tidak bisa masuk dan menyelami pikirannya. Banyak orang yang seperti ini. Bisa saja teman kerjamu yang menginginkan jabatanmu. Dia ingin Anda dikik lalu dia akan siap ke sana. Dia menyerangmu dari belakang. Orang-orang jahat itu banyak di sekeliling kita. Di dalam kejadian politis menjelang pemilih 2024 Anda lihat intensitasnya makin meningkat bukan? Makin meningkat. Kita harus benar-benar berdoa untuk Indonesia. Orang-orang jahat. Kenapa orang-orang itu jahat itu saudara? Karena dia tidak mau melihat keberhasilan orang lain. Kalau orang lain berhasil harusnya kita bisa menjadikan itu sebagai cambuk supaya kita ikut berhasil. Yang kedua dia tidak mau orang lain lebih berkuasa atasnya. Yang ketiga dia tidak mau orang lain lebih mendapat benefit dibanding dia. Jadi iri. Ini muatannya banyak. Efek dominonya banyak. Dan dosa yang mendrive itu dibalik ini semua adalah oknumnya. Kita sudah tahu siapa. Dunia persilatan di luar sana mengekspresikan bagaimana kejahatan itu dimulai di dalam pikiran. Tindakan untuk berbuat jahat itu sebenarnya bukan tindakan serta-merta. Tapi dimulai dari apa yang anda pikirkan. Maka hati-hati gunakan pikiranmu. Rasul Paulus dalam bagian suratnya yang lain berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa itu dalam hal apa? pikiran. Di dunia ini kan kita jegal-jegalan saudara. Jangan sampai itu terjadi dan menjadi bagian dari perilaku kekristenan kita. Orang lain menjegal kita lalu kita berkata emangnya kamu ada yang bisa aku juga bisa. Anak Tuhan itu harus memiliki nilai yang berbeda. Mungkin anda menjadi korban penjegalan orang lain tetapi percayalah abunah itu selalu bilang begini. Kemarin ada jemaat datang konseling abunah ini aku minta dukungan doa abunah seperti ini seperti ini seperti ini tiba-tiba saya melihat sebuah grafik yang naik. Oh berarti ini sebenarnya ini sesuatu yang baik. Lalu saya sampaikan udah diam aja ikuti jalan Tuhan. Tuhan itu sutradara agung sutradara hebat yang bisa setting sana sini dan kita tidak tahu dia bisa melihat melebihi horizon kita. Jadi setia aja yang namanya di proses yaudah jalannya aja. Tuhan tidak memberikan kepadamu sebuah proses yang tidak bisa engkau hadapi dan sesungguhnya Tuhan tidak akan melepaskan engkau sendirian untuk menghadapi proses itu. Dia tidak terlihat tapi dia ada. Jadi kalau anda menjadi korban kejahatan orang lain yaudah lihat dalam perspektif Tuhan Tuhan sedang merekayasa bagiku sesuatu yang baik. Kadang-kadang Tuhan itu menyelamatkan tepat waktu yang kita tidak tahu Tuhan kenapa? Kenapa? Tiba-tiba anda diselamatkan dulu mungkin anda terkena PHK atau mungkin anda mengalami sesuatu. Ingat kasus kesaksian Pak Giatrik? Dia mengalami PHK. Datang kau namunan ini gimana? saya bilang tenang 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 Tuhan sedang mendesain sesuatu. Tenang ketika ini benar saudara respon kita jadi benar itu gunanya Bapak Ruani dan dia konsisten dan pekerjaannya yang baru jauh lebih besar jauh lebih berdampak jauh lebih berkualitas dari pekerjaannya yang lama. Anda tahu artinya apa? kadang kita tidak mengerti apa yang sedang kita alami. Orang-orang jahat di luar sana bertebaran dengan ingin menjatuhkan kita. Tapi kalau kita berada dalam perspektif Tuhan kita akan on the track mendapat bagian kita. Coba kita rewel di tengah perjalanan. Rewel. Kita kan tanah liat. Dan Tuhan itu membentuk kita sesuai dengan maunya dia. Dalam proses pembentukan itu saudaraku tanah liat harus rela dan mau dibentuk. Jadi kekuatan pembentukan sebenarnya tidak terletak pada tangan penjunan. Tapi pada tanah liat mau dibentuk atau tidak. Coba kalau penjunan mau begini tanah liatnya enggak mau bentuknya sempurna enggak? meleot. Makanya orang yang suka operasi plastik itu adalah orang yang tidak mau menerima karya penjunan dalam hidupnya. Kalau memang hidupmu mancung ke dalam ya sudah itu adalah yang indah di mata Tuhan. kok semua kayak gini kayak gini tuh. Ih apa adanya? Ini yang indah. Lihat abunain ini yang indah. Betul enggak ma? Walaupun saya kadang-kadang jengkel karena saya sekarang dipikir sebagai papanya abu nih. Itu istri saya. oh lo kok lebih tua. Bersyukur dengan bentuk tubuh wajahmu rupamu yang seperti itu dari Tuhan. Coba lihat wajah kiri-kenanmu itu yang indah dari Tuhan. Nanti meleot-meleot. Betul kan? Meleot-meleot kan? Coba kalau udah kencang kulitnya meleot kan? Karena udah direkayasa. Dunia ini pada dasarnya jahat. Jangan sampai kita meniru dunia. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini dalam hal pikiran. Itu indah sekali tulisan Rasul Paulus itu. Don't copy the behavior of this world. Don't copy. Dunia seperti itu aku berbeda. Aku jadi korban atas prinsip dan pendirianku. Oke. Ini saat ini. Tapi nanti pemenang itu terakhir. anak Tuhan itu akan adalah orang yang berdiri paling terakhir. Haleluya. Yang ketiga area dalam pikiran yang sering memperbudak kita. Yang pertama tadi apa? Pikiran kotor. Yang kedua pikiran jahat. Yang ketiga pikiran logis. Anda tahu pikiran logis? Apa-apa dianalisis. Lihat grafiknya. Datanya gimana? Logis enggak? Benar enggak ini? Sudah-sudah kalau Anda terlalu logis tidak ada ruang bagi kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Karena Anda tidak bisa pernah melogika air berubah menjadi anggur. Enggak pernah. Anda enggak pernah bisa melogika bagaimana Yesus berjalan di atas air. Enggak bisa dilogika. Hari-hari ini kita banyak berhadapan dengan orang-orang yang sangat logis di mana-mana. Bahkan di lingkungan kita bahkan mungkin diri kita sendiri. Dan kita diperbudak oleh logika. Terutama kalau kita sudah makin pintar. Abun-abun sudah bilang sama Abun Imah aku sudah enggak mau sekolah lagi. Sudah cukup. Boleh enggak apa-apa sekolah lagi? Enggak ngomel revo. Papa jangan sekolah lagi. Tapi kemarin saya sudah mulai speak-speak Abun makan. Nanti kalau saya sudah saya kan sudah Oktober nanti tahun depan saya sekolah lagi online aja ya. Jangan! Bantu anaknya! Iya kan? Saking banyaknya ilmu kepinteran jadi edan. Banyak itu. Iya, banyak. kita boleh belajar. Amin. Kita boleh cerdas. Amin. Tuhan memberikan kepada kita kecakapan. Hikmat. Tapi jangan sampai kita menggunakan kecakapan yang Tuhan beri itu untuk menilai pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang melampaui akal pikiran manusia. Itu yang membuat berbahaya. Itu. Ingat keselesaian Abun yang KKR datang lima kursi roda empat bisa berdiri yang satu gak bisa berdiri. Kenapa? Si Tante bilang Tante berdiri. Dalam nama Yesus berdiri. Nyo! Kamu panggil pendeta Nyo! Nyo! Kamu tidak lihat Tante di kursi roda. Dikendalikan dan dikungkung oleh pikirannya sendiri kenapa maju? Yang lain bisa berdiri kok. Di kursi roda berdiri. Jadi sesuatu yang pulang dengan kursi roda malam itu. Hati-hati. Kita gak bisa analisis-analisis Tuhan. Kita gak bisa berdiskusi. Kok bisa ya? Gimana? Gak bisa diskusi-diskusi. Udah telan. Dalam Tuhan itu telan. Yang pertama tadi apa pikiran? Kotor. Cerok. Yang kedua? Jahat. Yang ketiga? Terlalu logis. Logika perlu kan? Ya segala hal di dunia ini perlu logika. Perlu alasan. Menjelaskannya. Tapi kadang-kadang kita harus meninggalkan logika kita di dalam Tuhan. Ingat definisi yang abunah selalu ulang-ulang kepada jemaat. Iman adalah melompat di dalam gelap dan Anda yakin semuanya akan baik-baik saja. semuanya akan baik-baik kalau gitu kalau kita gak bisa begitu buat apa kita beriman. Dan yang terakhir yang sering memperbudak kita dalam pikiran adalah pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia. Orang yang memiliki pikiran yang sia-sia kerjaannya ngapain saudara? coba ya aku punya uang 10 miliar saya akan gini saya akan gini burung lewat burung aja dipelihara Alkitab bilang burung dipelihara masa aku lebih dari burung gak dipelihara hei sadar lo burung keluar tiap pagi ngapain kerja lo ngapain aja halo saya lagi merancang masa depan hidup ini kerja keras gak ada durian runtuh dari langit gak ada anda harus melakukan sesuatu pikiran yang sia-sia hanya akan membuat anda jadi tukang mimpi impian boleh tapi impian itu harus menjadi rencana untuk bisa menjadi rencana impianmu harus anda pikirkan dan muncul rencana dan ketika muncul rencana anda dituntut untuk melakukan komitmen maka sesuatu akan terjadi karena anda melakukannya aku bermimpi istriku akan langsing Mario misalnya bermimpi begitu Fanny akan langsing gak bisa memang begini dia yang paling cantik di Arab begini yang paling mahal yang model abunan gak laku di Arab ayam gak mau ditukar sama abuni tapi kalau model Fanny unta pikiran yang sia-sia dapat mereduksi kinerjamu membuat engkau tidak akan bisa move on bergerak gak bisa membuat waktumu terbuang percuma karena anda memikirkan 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 sesuatu tapi tidak pernah merealisisikannya anda hidup di dalam mimpi karena kerjaan mau nonton film corea sarang nyeo bwe annyo makannya kimchi setiap hari waktu abunan sama revo sekolah Alkitab di Korea sampai saya bilang pok nanti giliran kita belanja kan mahasiswa dibuat belanja bergiliran kita daftar duluannya kita belanja di luar kenapa makan menu harianya apa kimchi saya bilang sehari ini papa gak bisa makan pok pagi kimchi siang kimchi malam kimchi besok pagi kimchi masih lama kita balik ke Indonesia everyday with kimchi lama-lama otak kita kimchi saya ajak ayo pok kita belanja banyak-banyak dulu beli indomie beli apa beli apa masukkan di mes wah pikiran sia-sia hati-hati ya saudara karena pikiran sia-sia akan membuat anda jadi pikon karena anda tidak akan pernah anda jadi bermimpi andaikan andaikan anda tenggelam dalam sebuah dunia yang justru tidak akan bisa anda kendalikan tapi berbalik mengendalikan hidupmu jadi ada empat yang harus kita bereskan ketika kita berdoa nanti pikiran sia-sia termasuk kenapa aku begini emangnya berubah nasibnya kalau begitu enggak 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 wilayah yang pertama sudah kita jelaskan sudah kita jelaskan wilayah apa tadi pikiran empat hal yang perlu kita bebas harus mengalami liberty liberty dari pikiran kotor yang kedua liberty dari pikiran jahat yang ketiga liberty dari pikiran rasio terlalu logis dan yang keempat sia-sia wilayah yang kedua adalah wilayah hati daerah kedua yang seringkali memperbudak kita bukan hanya pikiran tapi hati kenapa dengan hati tempat penyimpanan dalam hidup manusia ini bukan pikiran tapi hati apa yang disimpan di depan ini sebenarnya konek dengan hati lemarinya itu hati oleh sebab itu area pertama yang harus kita waspadai supaya kita mengalami kemerdekaan jangan sampai kita memiliki dan membawa-bawa hati yang pahit sebab itu nanti akan konek konek dengan pikiran hati yang pahit katakan hati yang pahit pernah makan kenapa sayur pahit disebut sayur pahit ada namanya sayur pahit ya karena memang rasanya pahit pahit karena dia menghasilkan sesuatu yang pahit pada dasarnya dia adalah pahit jadi kalau anda mengecap sesuatu yang pahit dia pahit kalau anda memiliki di dalam dirimu di dalam hatimu sesuatu yang pahit maka yang keluar dan yang dirasakan orang tentang dirimu apa pahit mukamu juga jadi pahit beruntung loh abona disini gak punya jemaah yang mukanya pahit kecuali saya suatu kali saya ada lebah ada lebah datang saudara lebah datang saudara saya lari si people bilang pak jangan lari pak terus gimana papa teriap pahit pahit nanti lebahnya lari saya praktekan pahit lebahnya makin ngejar pahit 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 emangnya lebah bisa dengar ya kalau anda bilang pahit itu dari mana sih teorinya ada 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 lagi kalau misalnya kebelet tapi gak ada itu kan abunah kan abunah kan kalau ke Israel itu dari Mesir lewat padang gurun kan gak ada toilet abunah udah gak kuat masih jauh toilet masih setengah jam ini udah di ujung udah di ujung ada karet gak ada abunah ikat tangan nanti gak keluar apa hubungannya coba atau kalau jalan gantungin batu gantungin batu supaya gak keluar apa hubungannya eh tapi kadang-kadang itu terbukti loh iya kan benar gak bet pernah coba kan gak ada hubungannya sebenarnya itu adalah psikologi betul ya saudara jangan pernah berbagi kepahitanmu dengan orang lain jangan pernah anda yang pahit hati jangan bagi kepahitanmu dengan orang lain bagi berkat jangan bagi kepahitan yang bermasalah anda anda ikut membawa orang lain bermasalah untuk urusan yang dia tidak ketahui asal-usulnya karena orang pahit cenderung akan berbagi kepahitan dan itu membuat kita akan kehilangan kesempatan untuk menata hidup kita lebih baik sebab apa diikuti oleh kepahitan hati yang pahit diikuti oleh hati yang terintimidasi tau terintimidasi saudara ya kita mulai berprasangka terhadap seseorang jangan-jangan dia lagi membicarakan saya soalnya tadi saya sapa dia tidak mau melihat hatiku berdebar kenapa ketika tadi aku bertemu mata dengan mata jantungku berdetak keras jangan-jangan ini tandanya cinta seberapa kali sering kita berprasangka pada orang lain loh berprasangka saya sering kali menjadi korban prasangka hamba Tuhan adalah objek yang paling gampang sebagai objek prasangka orang lain karena dia bisa ditembak dari segala macam arah ada loh ada yang keluar dari gereja kita hanya gara-gara pasalaman pasalaman lupa penyalamin sakit hati saudara untung salamannya bukan sama abunah salamannya sama pengerja coba salaman sama abunah kejadiannya persis sama oknumnya abunah bisa lebih sakit hati dia yang namanya aduh tertanam itu tertanam untung ada pandemi ya saudara melarang kita untuk salaman sampai dengan hari ini jadi ada kadang-kadang jangan sakit hati ya kadang-kadang kalau saya terpaksa selama dengan saudara karena sudah lata tangan saya saya semprot jangan sakit hati hati-hati hati yang baik itu menjelaskan hati yang tidak beres dan hati yang tidak beres akan membuat kita curiga kepada orang lain kita terintimidasi atas masa lalu eh saudara halo kita sudah meninggalkan masa lalu sekarang kita di tahun 2023 jangan ingat tinggal lagi tahun 2017 atau jangan ingat tinggal lagi waktu anda pacaran bagaimana anda ditinggalkan karena lagi berantem lalu sekarang berantem dia juga tinggalkan saudara anda menghubungkan ceritanya gak ada hubungannya move on jangan jangan nostalgia terus dengan apa yang sudah anda lewati sebab anda tidak bisa memutar garis waktu dan kembali ke sana kita ini kan ingin balik-balik lagi seandainya seandainya aku punya sayap terbang terbanglah aku bablas terbang benar itu jangan memutar garis waktu sebab itu hak Tuhan banyak orang terintimidasi karena hatinya terintimidasi apa-apa dia bawa ke dalam hati kita suka terintimidasi dengan masa lalu kita suka terintimidasi dengan hal tertentu yang membuat kita tidak rela ingin mendapatkannya kembali menghantui kita saudara dan yang ketiga area yang harus kita bereskan supaya kita mengalami liberty dalam hati kita adalah terlalu berperasaan anda terlalu berperasaan mari makan pak ayo ayo makan pak abunah tadi saya sudah makan dari rumah benar nih benar yaudah saya makan di depannya sengaja saya makan waduh enak sekali masakan abunia aduh saya tahu dia lapar tapi gak enak ayo ayo makan jangan jangan pernah tidak enak saudara anda menjaga perasaan orang lain boleh tapi kalau itu memang sesuatu yang harus anda sampaikan anda harus menyampaikannya anda harus menyampaikannya tidak boleh tidak enak banyak banyak pengalaman abunia yang awal-awalnya abunia tidak enak tapi akhirnya masalah terbengkalai masalah tidak akan selesai tapi kalau sudah enak adakan pertemuan beritahu seperti ini sudah bagianmu sudah selesai orang yang terlalu berperasaan akan mengalami yang namanya overthinking menakutkan hal-hal yang belum pernah terjadi padahal di maju ke depan mulai ketakutan terhadap hal-hal yang belum pernah terjadi dan orang-orang yang seperti ini akhirnya kehilangan Tuhan di dalam hidupnya saudara 17 Agustus tahun 2023 peringatan kemerdekaan bangsa dan negara kita kita harus bersyukur dan mendoakan agar berkat Tuhan ada-ada atas Indonesia sebab anak-anak Tuhan ada di Indonesia haleluya tapi kita juga perlu mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan rohani kita suatu kali ada satu orang jemaat pamit kepada abunia suaminya datang minta waktu ketemu abunia abunia kami mau pamit dari gereja ini karena kami harus kembali ke gereja yang lama oke abunia selalu mengizinkan kok yang penting buat abunia bukan gerejamu tapi kehidupan rohanimu jadi baik amin saya berkata alasanmu apa kamu pindah begini abunia dia jelaskan alasannya baik walaupun hati saya sakit saya berkata ingat ya warisanmu di gereja ini banyak banyak hal yang kau taruh yang Tuhan taruh dalam gereja ini melalui kehidupanmu tapi abunia mau melihat kalian di gereja itu tetap menjadi baik-baik saja dan saya mendoakan mereka jemaat kan milik Tuhan betul kan kita jaga hati kita kita tetap baik dan kita juga tidak sakit hati kepada pendeta di mana dia akan pindah ya saya doain datang baik-baik saudara saya doain setelah pandemi Anda tahu apa yang terjadi suami istri cerai ngamuk saya gereja mu yang lama bimbing mu gimana nah cuma mau doainmu kenapa gak dibulihkan di tempat kami baik-baik saya kirim pesan itu disini baik-baik kok tahu yang dorong-dorong dia untuk meninggalkan Sony pindah kembali ke sini nah itu itu contoh saudara karena tidak enak tahu kenapa? karena diselamatkan di gerejanya yang lama karena diberkati di gerejanya yang lama gak enak gak enak loh Pak Tuhan gak enak saya sedih loh apa yang kami lakukan kembali kami berusaha merangkul kembali keluarga itu saudara kita utus Pak Daniel Pak Daniel tolong-tolong dekati keluarga itu kembali anda tahu komentarnya apa? gak ada gereja-gereja pendeta semua sama coba udah kepaitannya luar biasa pendeta yang memberkati mereka pendeta yang nyuruh pendeta yang sama yang nyuruh untuk cerai mana ada zaman sekarang kayak gitu gimana coba Abuna kontak gak dibalas Abuni kontak gak dibalas tapi kami tetap mendoakan mereka suatu saat mereka balik ke sini kita rangkul amin itu yang benar kemarin ada seorang datang kepada Abuna kemarin Abuna aku masih berdosa belum bisa melayani saya berkata lihat wajah Abuna wajah malaikat atau wajah dosa gak ada orang yang sempurna di dunia ini gak ada gak ada begitu anda terhubung dengan Abuna lupakan semua masalah lumu mulai sesuatu yang baru di gereja ini gak ada Tuhan aja gak berurusan kenapa saya utak hati kotoranmu masalah lumu yang buruk dan sebagainya ngapain yang penting kamu baik-baik saja di sini dan memberi sesuatu yang terbaik buat Tuhan haleluya makanya apapun saudara hatimu tidak mengalami kemerdekaan tidak bisa mengalami ada Tuhan Tuhan menjadi tempat pelarian terbaik ada satu lagu kemanakah aku dapat pastor Evo yang akan memimpin kita dalam lagu itu sambil menutup dalam doa kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan ku berlari mendaki ke langit namun engkau ada di sana aku terbang dengan sayap pacar diam di ujung bumi namun tanganmu menuntunku selalu bahwa aku mendekat padamu engkau Tuhan Allah mahatau benar pada syatnya kuasamu hadiratmu hadiratmu kini penuhiku bawa ku mendekat padamu kemanakah aku dapat pergi kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu menjauhi rohmu Tuhan ku berlari ku berlari mendaki ke langit namun engkau ada di sana aku terbang aku terbang dengan sayap pacar lihat di ujung bumi namun tanganmu namun tanganmu menuntunku selalu bahwa ku mendekat padamu engkau engkau Tuhan Allah mahatau betapa dasyatnya kuasamu hadiratmu kini penuhiku bawa ku mendekat bawa ku bawa ku engkau 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 Tuhan engkau Tuhan Allah mahatau betapa dasyatnya kuasamu yang hidup di dalamku hadiratmu hadiratmu kini penuhiku bawa ku mendekat padamu bawa ku mendekat bawa ku mendekat padamu bawa ku bawa ku bawa ku mendekat padamu Aba Elohim terima kasih untuk firmanmu pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami harus merdeka dari pikiran-pikiran yang negatif kami ini manusia biasa Aba manusia yang punya banyak kelemahan kami perlu engkau kami perlu campur tanganmu kami perlu kekuatan yang berasal darimu untuk membawa kami hidup tetap lurus hidup tetap berada di dalam jalur panggilanmu Tuhan di jalur yang benar lindungi setiap kami jemaatmu dimanapun kami berada di pendidikan di pekerjaan di bisnis engkau yang menjaga kami Tuhan ada begitu banyak orang-orang jahat di luar sana tapi kami percaya bahwa hidup anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan dijaga oleh Tuhan diberkati oleh Tuhan ini kami anak-anakmu kami memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan namamu berkati kembali hambamu Abu Neson yang telah menyampaikan isi hatimu tambah-tambahkan hikmat pewahyuan supaya bisa memberi makan kami secara rohani roh kami dikuatkan iman kami bertumbuh karena kami satu di dalam kau terima kasih terima kasih di dalam nama Yesus Be Shem Yeshua sama-sama kita katakan Amen salam 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 yang dikasih Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai kemerdekaan dan kita harus merdeka dalam segala hal Amin Amin terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah jitu sisi dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian di ibadah jitu sisi berikutnya kami menyambut Saudari Irin dari Jakarta Saudari Irin dan Ibu Diana dari Jakarta selamat datang selamat beribadah di gereja kami Tuhan Yesus memberkati ya info gereja sepekan nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku kemudian firman online hari Rabu 16 Agustus melalui Zoom dan YouTube pukul 7 bersama abunah Sony Saluku Breakthrough Prior hari Jumat 18 Agustus pukul 5 sore dan kemudian ada ibadah Yud hari Sabtu tanggal 19 Agustus pukul 4.30 di gereja dan ibadah sekolah minggu minggu depan 20 Agustus pukul 7 di halaman gereja Jitu Sisi hari ini selesai ibadah ada lomba nasi goreng untuk memeriahkan hut kemerdekaan RI yang ke-78 ya jadi Bapak Ibu sudah sekalian jangan pulang dulu kita dapat mengikuti acara lomba dan kita sama-sama menjadi juri dan juga mencicipi semua masakan yang ada jadi juri adalah seluruh jemaat dari sekolah minggu sampai lansia kriteria penilaian ya Bapak Ibu dari rasa masakan kerapian penataan kebersamaan dan kekumpakan grup serta kebersihan masakan setiap jemaat akan diberi satu piring dan satu sindok untuk mencicipi semua kelompok nasi goreng durasi masaknya 45 menit jadi nanti Bapak Ibu sudah sekalian akan diberikan satu koin yang nanti akan dimasukkan ke dalam kotak yang mana menurut Bapak Ibu sudah sekalian yang sesuai dengan kriteria ya nah kemarin minggu lalu waktu acara technical meeting aja sudah seru Bapak Ibu sekalian ya terjadi seru lah pokoknya keramean ya satu sama lain nah diharapkan hari ini juga pasti akan seru luar biasa coba sih mana pendukungnya untuk tim Asher mana pendukungnya tim Asher ya seribu ya tim Yud tim Yud woi 5.000 nih tim sekolah minggu woi woi berat ini berat nih ini anak-anak ingat loh ya nanti gak dapet uang saku loh hahaha dari mama papanya ya tim tamborin mana woi oi dan tim pelayan mimbar wuuu 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 curang ini curang curang gawat 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 ini berat tim multimedia mana tim multimedia jangan dimatikan loh ya jangan dimatikan loh terus tim leader Oke, kita nanti akan beri dukungan buat mereka ya Kemudian juga masih ada untuk tanggal 17 Agustus Kita ada jalan sehat dan lomba 17-an Jadi Bapak Ibu yang tidak ada acara kantor atau tidak ada kegiatan Bisa datang hadir di gereja pukul 7 Kita akan mulai jalan sehat Nah ini rutenya tidak di Gerapatma Tapi kita akan ke Desa Tamba Arjo Kemudian kembali lagi ke gereja Jitu Sisi ya Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti, sudah sekalian bisa mengikuti acara gerak jalan ini Dan kemudian dilanjutkan dengan lomba-lomba 17-an Dress code-nya warna putih atau warna merah Dalam rangka menyambut huji Jitu Sisi yang ke-10 selesai kemerdekaan Kita akan ada lomba, tenis meja dan juga lomba catur Dan akan dimulai minggu depan tanggal 20 dengan technical meeting dan pengundian Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar kepada saya atau Bu Aurel atau Bapak Iwanes sebagai penanggung jawab di lomba tenis meja dan catur Diharapkan semua bisa berpartisipasi ya Kita tidak melihat siapa yang pintar, siapa yang lebih jago Semua berpartisipasi Kita semarakan acara lomba ini dan kita boleh happy Sama-sama senang Nanti abunan juga akan ikut berpartisipasi di dalamnya Ya oke ditunggu pendaftarannya Nah dalam rangka menyambut huji Jitu Sisi juga Kita ada penawaran iklan katalog Dengan tema incredible in him Ada dua macam ya Bapak Ibu Semuanya full color Setengah halaman secara 500 ribu Dan satu halaman full Satu juta rupiah Ya bagi yang akan memasang iklan Bisa menghubungi Ibu Aurel atau saya Juga boleh Bapak Ibu saya akan bersaksi sedikit Kemarin saya sudah cerita sama Abuna Setelah minggu lalu Saya menelpon beberapa orang Teman saya yang saya kenal Ya saya kasih tahu Pak Bu gereja kami mau mengadakan Acara ulang tahun gereja Dan kami akan mencetak Katalog yang ada iklan Maukah Bapak Ibu semua berpartisipasi Berpartisipasi di dalamnya Saya ada ngomong ke beberapa orang saja Dan Bapak Ibu tahu Tuhan itu luar biasa Tuhan itu Kita tidak mengerti bagaimana caranya Tuhan ya Orang pertama yang closing Yang menyetujui untuk pasang iklan Bapak Ibu tahu siapa? Tetangga kita muslim Dan seorang ibu wajah Dia pertama kali ngomong sama saya Pak Daniel Saya ikut Pak Saya pasang satu pul halaman Luar biasa bukan nomor satu Bukan orang yang seiman dengan kita Luar biasa Dan saya masih punya lagi ini Satu orang lagi yang Dia berencana Semoga juga tidak meleset Dia akan pasang juga iklan Mendukung HUT ini Jadi Kalau Bapak Ibu Butuh proposal Ataupun butuh nomor rekening Mungkin mau dikirim ke Rekan-rekan yang lain Bisa nanti menghubungi saya Atau Ibu Aurel Untuk mendapatkan proposal tersebut Ya Karena semuanya Bagi kemuliaan Nama Tuhan saja Ya Samping itu yang utama Bahwa kita Butuh doa Dari Bapak Ibu Saudara semua Supaya acara HUT ini Bisa berjalan dengan lancar Dan nama Tuhan Dipermuliakan Kemudian berikutnya Mengucapkan selamat ulang tahun Dan selamat ulang tahun pernikahan Kepada jemaat yang merayakannya minggu ini Tuhan memberkati Dan memberi umur panjang Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara Ataupun ada anggota keluarga Yang sedang demam Flu, pilek, batuk Tidak diperkenankan Untuk mengikuti ibadah secara on-site Harap mengikuti ibadah secara online Dan tetap menerapkan Protokol kesehatan Dimanapun kita berada Dan beraktifitas Demikian Ibu Gereja Sepekan Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih Pak Daniel Tuhan luar biasa Bapak Ibu Di bawah Tuhan yang luar biasa Ada Pak Daniel yang luar biasa juga Ya Kita beri tepuk tangan Buat Tuhan sekali lagi Abunah menghimbau Jangan pulang dulu Karena Setiap Ada tujuh grup Untuk lomba Masak Dan satu grup Masing-masing Berapa porsi Sepuluh Sepuluh porsi Jadi ada tujuh puluh porsi Anda bisa bayangkan Kalau Anda pulang Nggak makan Makan nanti itu Kasih anak bun Menghabiskannya Di pastori nanti Nah Itu yang pertama Yang kedua Nanti Bapak Ibu akan Diberikan Koin Ini koinnya Jadi kita nggak bisa rekayasa Koin ini Ada tujuh grup Dan di meja di depan nanti Ada tujuh Tempat Sesuai dengan grup Masing-masing Untuk menampung Koin ini Jadi coba Jajal Dari grup satu Seperti apa Grup dua Tiga Enak Balik grup tiga lagi Ngetes lagi Bener nggak ini pilihan saya Lalu nanti Masukkan koin ini Misalnya di grup Tiga Jadi hanya satu Jadi benar-benar Sangat subjektif Benar-benar Sangat subjektif Dalam satu minggu ini Ada pertarungan yang luar biasa Sudara Di media sosial Dan di mana-mana Wah seru sekali Jadi nanti pastikan Anda dapat makan dulu Baru coba Baru makan coba Satu sampai tujuh Baru masukkan Koinnya Siapa yang paling banyak Itu adalah Pemenangnya Sepakat ya Sepakat Lalu tanggal tujuh belas Amunah ingin mengulang Tanggal tujuh belas Kita ada lomba jalan sehat Kalau Anda tidak punya kegiatan Ayo olahraga One And one And two And three Supaya kita juga sehat Nanti ada lomba-lomba Di gereja Amunah senang juga Ada berita yang sangat Amunah selalu senang Kalau ada anak-anak Yang sudah kita utus Kita doakan Keluar Berlibur Kembali ke Semarang Melayani Nanti mulai sekolah lagi Balik lagi ke tempatnya Rasanya hati Amunah itu Senang melihat mereka Dan melayani Tadi saya melihat Senior-senior itu Melayani di depan Ada Cici Sherlin Calon dokter kita mana Cici Sherlin Dari Jogja Ayo Cici berdiri Berdiri Ada Cici Dea Dari Taiwan Berdiri 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 Buka maskernya Iya Dan hari ini Kita mengutus Satu orang lagi Anak Amunah akan Berangkat ke Jakarta Untuk studi Sejauh-jauh Anak pergi Selalu kembali ke Rumah Ina maju ke depan Ayo Ina Ina melayani Di gereja kita Sebagai drummer Kita akan berdoa Untuk mengutus dia Hanya untuk sekolah Di sana Nanti selesai sekolah Selalu kembali Ke gereja Amin Karena merinya harus Di gereja Di situ Sisi Iya kan Ayo Adap Jemaat Ayo ma Mari kita angkat tangan kita Kita berdoa untuk Ina Di dalam nama Tuhan Yesus Sebagai Bapak Dan Ibu Rohani Kami mengutus Anak kami Dan seluruh Jemaat Ina Untuk melanjutkan studinya Di Jakarta Itu adalah tempat Yang engkau pilih Untuk Merancang masa depan Yang baik dalam hidupnya Kami mengutusnya Tuhan Dan biarlah Rohi Hikmat Akal budi Dan takut akan Tuhan Tetap di bawah Ina Dan menyertai kehidupannya Engkau sertai dia Keluar masuk Engkau berkati dia Di dalam studi Dalam perjalanan-perjalanan Yang dia buat Dan tangan Tuhan yang kuat Merancang masa depan Yang baik untuk kehidupannya Buat dia tetap sehat Terpelihara Dan semua kebutuhannya Dipenuhi oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Ina boleh melayani Bersama-sama dengan kami Di Jitu Sisi Dan kami tahu Sejauh apapun dia pergi Dia akan tetap terikat Dengan Jitu Sisi Family Kami percaya Bahwa berkat atas tempat ini Akan mengalir dalam kehidupannya Dan dia akan menjadi berkat Dimanapun dia berada Terima kasih Tuhan Engkau berkati kedua orang tuanya Kecukupan Dalam pekerjaan Sehingga bisa mensupport Mensupport studi ini Mensupport juga studi Dari cicinya Grace Yang ada di Taiwan saat ini Kami percaya Kedua anak ini Berada dalam proteksi Dan perlindungan Tuhan Demi nama Yesus Berkat Bapak Abraham Bapak Isa Bapak Yaakob Turun dalam hidupnya Mari sama-sama kita katakan Amen Tuhan berkati anaknya God bless Siapa yang belum berulang tahun? Yang belum membunuh doakan? Wedding anniversary Anak sekolah minggu ada? Siapa yang belum berulang tahun keberapa? 17 Sudah ya? Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Happy birthday 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 to you Umur panjang di tangan kananmu Di tangan kinimu kekayaan Dan kehormatan Dan kehormatan Sampai selamanya Sampai selamanya Sampai selamanya Hip hip Hooray Oke Sambil anak-anak sekolah minggu Maju ke depan Kita angkat tangan kita Kita arahkan kepada mereka semua Dan mengakhiri ibadah ini Satu hal sebelum nanti anda turun Untuk Turun untuk Ke bawah Bapak Ibu Maaf Tambahan Kita kumpul ke depan Mimber semua Untuk foto bersama Untuk katalog kita Kita angkat tangan kita Kami berdoa Untuk anak-anak kami Sekolah minggu Berkati kehidupan mereka Tuhan Persiapkan mereka Memiliki roh yang takut akan Tuhan Sejak mereka kecil Dan tangan Tuhan yang kuat Menyertai hidup anak-anak ini Kesehatan mereka Dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Kepintaran mereka Dan mereka memiliki Hati yang mengasihi Dan mencintai Tuhan Mereka akan menjadi terang Di generasi mereka Dan mereka akan melihat Bahwa masa depan yang baik Sudah Tuhan rancangkan Di dalam kehidupan mereka Berkati orang tua Dan penuhi semua Kebutuhan orang tua Untuk kehidupan mereka Terima kasih Tuhan Berdoa untuk Obed Berikan Masa depan yang baik Atas pertambahan usia Satu tahun yang kau berikan lagi Kepada Obed di tahun ini Hamba boleh melihat Ada banyak hal besar Yang kau rancangkan di dalam kehidupannya Hati yang makin setia Mengasihi untuk melayani Tuhan Umur panjang di tangan kanannya Kekayaan dan kehormatan Ada di tangan kirinya Berkat Bapak Abraham atasnya Juga engkau berkati Talia Tuhan Yesus Tuhan Yesus Beri kesehatan yang baik Kepada Talia Berkati pelayanannya Di dalam tari Dan berikan kepadanya Kecerdasan Kepintaran Karena kami tahu Juga ada hal besar Yang kau rancangkan Untuk masa depan Talia Umur panjang ada di tangan kanannya Kekayaan dan kehormatan Ada di tangan kirinya Tuhan berkati Stella Tuhan Yesus engkau berkati Tangannya Apapun yang dia kerjakan Yang berbuat Tuhan membuat berhasil Dan dia akan melihat Akan banyak hal Yang dia hasilkan Bahkan sampai menjelang Tahun ini berakhir Dia akan melihat Bahwa Tuhan Menyertanya dengan Multiplikasi yang luar biasa Kau berkati suaminya Anak-anaknya Dan berikan kepada mereka Hati yang makin mengasih Dan cinta akan Tuhan Juga kami berdoa Untuk ulang tahun guru Dan wedding anniversary Suami istri ini Tuhan Pakai mereka Sebagai alat Tuhan yang hebat Kau memberkati tangan mereka Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil Tidak ada hal yang gagal Dan penyertaan Tuhan Yang nyata sungguh-sungguh Terjadi dalam kehidupan guru Dan everdina Tuhan Anak-anak mereka diberkati Dan hati mereka Makin melekat kepada Tuhan Berikan kepada mereka Kesehatan yang baik Berkat Kudus pernikahan kanan Turun Di dalam kehidupan Suami istri ini Bapak terima kasih Satu minggu ini Kami sudah boleh bekerja Boleh melakukan Berbagai aktivitas Dan kegiatan kami Kami tahu Itu semua berhasil Karena Tuhan bekerja Di dalam dan melalui hidup kami Berkati anak-anakmu Tuhan Seterusnya sampai Minggu berikutnya Dan minggu berikutnya Dan minggu berikutnya Karena Tuhan sungguh nyata Dalam kehidupan mereka Dalam kesehatan mereka Dalam keluarga mereka Dalam pekerjaan mereka Juga Sebentar kami akan Membuat kegiatan Di gereja ini Tuhan beserta Kegiatan itu Menyertai Dan membuatnya Semua lancar Dari awal Sampai akhir Terima kasih Tuhan Kami juga mengerti Bahwa setiap berkat Yang kami terima Berasal dari Tuhan Oleh sebab itu Betapa indahnya Kami berkesempatan Untuk mengembalikan Sebagian berkat Yang kami terima Dari Tuhan itu Untuk membangun Pekerjaan Tuhan Di gereja ini Terima kasih Tuhan Semua untuk hormat Kemuliaan namamu Buka kedua tanganmu Dan pulanglah Dengan membawa Berkat dari Allah Bapak Kasih karunia Dari Tuhan Yesus Kristus Dan kuat-kuat Sarokudus atasmu Yang menerima Berkat Tuhan Berkata Amin